Selamat malam dan bertemu kembali bersama saya, Mekanik Bengkel, yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak. Motor gerdek, motor-motor berbet, motor-motor mogok, motor-motor yang pada bagian CVT-nya bunyi-bunyi, motor-motor ngebul, motor-motor yang olinya selalu berkurang dan olinya cepat habis, dan motor-motor yang pada bagian mesin utamanya suaranya kasar, kletek-kletek, klotok-klotok, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang terjadi pada motor. Pada kesempatan kali ini, Mekanik Bengkel cuma akan memberikan tutorial buat teman-teman dan buat konsumen lain cara ngecek spare part motor Honda atau cara ngecek part katalog suku cadang motor Honda. Kali-kali disini teman-teman dan konsumen lain yang mungkin ingin mengetahui kode spare part motor teman-teman, jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan di link Honda resmi ya teman-teman. Kali-kali nanti teman-teman misalkan nih ingin melakukan pembelian spare part, misalkan motor teman-teman Vario atau Honda Beat. Nah teman-teman itu bingung, spare part-nya pakai apa ya? Kode spare part-nya apa ya? Takutnya nanti salah-salah ya teman-teman ya. Biasanya banyak terjadi teman-teman dan konsumen lain nih yang merasa, ah pengen beli spare part sendiri ah, akhirnya teman-teman belanjalah ke toko spare part. Ternyata si pelayan toko spare part-nya salah membeli spare part-nya dan memberi spare part-nya. Nah otomatis jadi sayang nggak terpakai spare part motor teman-teman itu yang sudah dibeli. Oke teman-teman, nah di sini link-nya nanti teman-teman juga bisa melakukan pengecekan menggunakan handphone ya. Jadi menggunakan komputer, menggunakan laptop, menggunakan handphone juga bisa. Kalau di sini mekanik bengkel menggunakan laptop sebagai bantutorialnya supaya lebih terlihat jelas ya. Jadi ini link resmi Honda ya teman-teman ya, link resmi ahas atau bengkel resmi. Jadi cara melakukan pengecekannya seperti biasa teman-teman buka google saja dan klik pat katalog Honda. Nah di sini akan muncul katalog suku cadang motor Honda yang paling atas tuh teman-teman bisa cek sendiri dan langsung muncul tampilannya seperti itu ya teman-teman ya. Di sini ada tulisan one hot satu hati bahasanya teman-teman ya. Nah di sini ini kita sudah masuk ke katalog suku cadang motor Honda resminya teman-teman. Jadi katalog suku cadang motor Honda ini dipakai untuk seluruh Indonesia teman-teman. Yang mekanik bengkel tahu ya. Jadi misalkan teman-teman ingin membeli ban atau kampas rem. Dan teman-teman menanyakan ke bengkel resmi Honda atau ke ahas pasti kasir bengkel resmi tersebut membuka linknya itu menggunakan pad katalog ini. Nah jadi nanti teman-teman akan menemukan spare part yang sama dan harganya juga sama teman-teman di bengkel resmi satu sama di bengkel resmi satunya lagi. Oke teman-teman. Nah di sini untuk spare part katalog suku cadang motor Honda nya disini terbagi menjadi tiga ya teman-teman ya. Nah di sini katalognya suku cadang motor Honda Bebek, katalog suku cadang motor Honda Matic, dan katalog suku cadang motor Honda Spot. Nah jadi untuk mempermudah kita tinggal klik saja apa yang kita cari sesuai dengan motornya. Nah di sini kalau kita cari secara dari atas sampai bawah akan lama kan teman-teman? Karena nyampur semua. Tetapi di sini enaknya kita bisa cek dari kode motor saja. Misalkan motor teman-teman, bit atau vario, atau scoopy, nah teman-teman bisa cari katalog suku cadang motor Matic. Nah kita klik saja teman-teman tuh. Maka akan muncul tipe motor sesuai dengan motor teman-teman, kode motor, tahun pembuatan motor, nomor seri mesin, nomor seri rangka, dan download juga bisa ya teman-teman ya nih. Oke teman-teman. Nah di sini misalkan nih mekanik bengkel akan berikan contoh nih ya. Di sini contohnya karena tadi mekanik bengkel menyebutkan untuk motor Honda Beat atau scoopy atau vario, nanti di sini mekanik bengkel akan berikan contohnya saja yang paling gampang ya. Nah di sini nomor 1 katalog suku cadang motor Matic nih teman-teman. Di sini tulisannya, nomornya 1 sampai berapa nih? 1 sampai 38. Nah jadi ini untuk motor Matic. Semua ya teman-teman ya. Nah di sini ada Honda Beat, Honda Beat Fi, Honda Beat E-Fi SP, Honda Beat Pop, Honda Beat SP. Nah di sini kode motornya nih teman-teman nih sebelah kanannya dan sebelah kanannya lagi tahun pembuatan. Nah jadi lebih akurat kalau misalkan teman-teman ingin membeli spare part lebih bagusnya dan lebih baiknya teman-teman menyebutkan secara lengkap supaya si penjual tidak salah-salah karena kita sudah menyebutkan motornya Honda Beat Fi tahun pembuatannya misalkan tahun 2020 sampai 2014 misalkan antara itu masih sama. Contoh lagi Beat Pop. Nah kita ingin membeli spare part mbak atau sama kasir saya mau membeli spare part motor Honda Beat Pop. Nah pasti kasirnya menanyakan Beat Pop tahun berapa? Nah seperti itu teman-teman ya. Misalkan Beat Street. Nah pasti lebih akuratnya kita ditanya Beat Streetnya tahun berapa? Takutnya setiap tahun itu ada perubahan kode spare part teman-teman. Contohnya kayak motor Beat nih. Nah Beat yang pertama keluarkan Honda Beat Fi yang starter kasar. Terus keluar lagi Beat Fi starter halus. Tapi masih sama-sama mengusung Honda Beat Fi, Honda Beat Injection. Tetapi kode spare part-nya sudah berbeda. Yang Honda Beat starter kasar kode spare part-nya apa? Yang Honda Beat Fi SP yang starter halus spare part-nya apa? Nah seperti ini teman-teman ya. Nah contohnya mekanik bengkel akan bukakan motor Vario. Ya Vario 125 Fi. Nih nomor 25. Terlihat ya teman-teman ya. Di sini mekanik bengkel akan melakukan penjabaran dan penjelasan lebih lengkap untuk Honda Vario 125 Fi. Di sini kode motornya untuk Vario disesuai dengan katalog kode motor ya. Di atas ada kode motor. Untuk nomor 25 tadi Vario Honda Vario 125 kode motornya K60. Nah tahun pembuatannya ini Januari tahun 2015 sampai 2018. Nah artianya untuk katalog suku cadangnya untuk Vario 125 Fi kode spare part K60 itu antara tahun 2015 sampai 2018 itu sama kode spare part-nya teman-teman. Oke kita klik. Nah seperti itu. Nah di sini juga muncul tampilan motornya. Terkadang ada yang muncul ada yang enggak teman-teman ya. Nah ini untuk Vario 125 Fi nya keluar motornya jadi lebih akurat ya kan. Nah di sini nah inilah teman-teman kode-kode spare part yang ada sesuai dengan motornya. Jadi artianya ini buku katalog motor teman-teman itu. Ini buku katalog resmi motor Vario 125 Fi. Nah jadi setiap kotak ini menunjukkan spare part-nya teman-teman dan bagiannya. Misalkan kotak yang ini cylinder head cover. Nah di sini cylinder head. Nah block head gitu kan. Nah jadi dipisahkan per kotak. Jadi kita enak ya untuk mengeceknya. Di sini rantai keteng. Di sini block seher. Di sini water pump. Di sini sepul. Pompa oli dan radiator. Dan masih banyak lagi. Nah inilah yang dinamakan kode spare part ya teman-teman. Buku katalog motor Vario 125. Jadi dari spare part yang paling kecil sampai paling besar. Spare part paling murah dan paling mahal ada. Nah di sini mekanik bengkel akan memberikan contohnya di bagian CVT. Nah karena di sini di kotaknya ini. Sudah lengkap. Driven face. Nah ini artianya di bagian CVT. Nah coba kita klik. Nah seperti itu teman-teman tampilannya. Nah itulah bagian CVT lengkap. Tapi ini untuk bagian belakang ya teman-teman ya. Kalau untuk yang bagian depannya. Nih mekanik bengkel buka terlebih dahulu. Nah di sini CVT bagian depan tuh ya. Nah kita kembali ke belakang aja yang lebih lengkap ya. Oke nah di belakang. Nah contohnya di sini lebih mudah. Ada fun bell. Nah gitu ya teman-teman ya. Dan ada sleding puli CVT di sini. Sleding puli cewek. Sleding puli cowok. Dan kampas ganda. Mangkok ganda. Pan bell. Per-per. Nah di sini mekanik bengkel jelaskan ya. Nah ini kan kode spare part. Pecahan bagian CVT. Motor Vario 125 Fi. Ini link resminya teman-teman. Dari setiap pecahan di sini. Itu. Di sini bisa kita lihat misalkan. Teman-teman. Motornya rusaknya di bagian fun bell. Bagian fun bell. Ini nomor tujuh ditunjukkan. Misalkan teman-teman butuh sleding puli CVT-nya. Yang A atau B. Teman-teman bisa melihat. Nih di sini. Ya. Di sini nomornya delapan. Dan. Fun bell yang satunya lagi ditunjukkan dengan nomor. Kampas ganda juga ditunjukkan dengan nomor. Terus. Mangkok ganda juga nomor. Nah itu nomor menunjukkan kode spare part teman-teman. Untuk mengetahui kode spare part-nya. Teman-teman bisa ke bawah nih. Nah di bawah ada kan tuh. Misalkan contohnya fun bell. Nah kita di sini fun bell tertera nomor tujuh. Kita cari nomor tujuh di keterangan kode spare part-nya. Nah teman-teman bisa cari di sini nomor tujuh. Nih. Nah untuk fun bell motor Vario 125 Fi tahun 2015 sampai 2018 tadi. Fun bell-nya di atas nomor tujuh. Di sini keterangannya. Nomor spare part-nya. 23100-K35-V01 Deskripsi atau nama barang di sini bell atau drift bell. Fun bell biasa teman-teman sebut. Nah itulah kode spare part-nya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin melihat harganya. Teman-teman bisa langsung ke bawah saja. Nah di sini lengkap. Katalog. Bentuk barang. Nama spare part harga. Nah di sini. Nah karena tadi kita mau melihat fun bell. Nah di sini fun bell teman-teman ya. Nah fun bell bell drift. Vario 125 Fi. Nama resmi produk bell drift. Kode spare part. 23100-K35-V00 Kategori fun bell drift bell. Produk ini bisa digunakan oleh motor Vario 125 ESP. K2F K2F K2V tahun 2022 sampai sekarang. Vario 125 ESP K60 2015 sampai 2018. Vario 125 ESP K60R 2018 sampai 2022. Nah jadi katalognya ini sudah akurat teman-teman fun bell-nya ya ini. Harganya di sini tertera. Kode spare part-nya. Nah fun bell ini bisa digunakan untuk motor apa saja. Nah seperti itu contohnya teman-teman ya. Nah contoh lain lagi di sini. Kampas ganda atau mangkuk ganda. Kita tinggal cari aja di part katalognya. Mangkuk gandanya di sini tertera nomor 1. Nah di sini kita lihat di daftar. Nah nomor part. Nah di sini nomor 1. nomor part-nya 22100-KWN-9000. Nah ini kita cari ke bawah. Nah di sini teman-teman. Nah ini mangkuk gandanya. Nah seperti itu ya. Nah di sini mangkuk ganda ada tulisannya. Lengkap juga ya. Mangkuk ganda tuh. Harganya terus kode spare part. Dan produk ini bisa digunakan oleh motor apa saja. Yang merah-merah ini semua motor bisa pakai ini. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman itulah salah satu contoh cara melakukan pengecekan part katalog motor teman-teman. Apabila teman-teman ingin membeli. Supaya nggak salah-salah. Dan teman-teman juga sudah mempunyai patokan harganya ya. Biasa kalau salah-salah beli kan jadi sayang uangnya teman-teman. Kalau mekanik yang membeli otomatis mekanik bertanggung jawab. Kalau nggak bisa dibalikin jadinya stok bengkel ya teman-teman. Kalau misalnya nggak bisa dibalikin kan teman-teman juga rugi. Jadi beli 2 kali. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah cara melakukan pengecekan spare part katalog suku cadang motor Honda resminya ya teman-teman ya. Oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sukses selalu buat semua.